nah oke guys sekarang kita sudah ada di lokasi dimana dukun AS itu korbannya itu di apa namanya pak kalau korbannya itu di apa dikasih di dalam liang kubur ya disini ya yang digali oleh dukun AS itu ya nah jadi nah jadi korbannya itu dibawa dari sana guys ya nanti apa dibawa dari sana dulu memang ini jalannya nggak bagus jadi para korbannya dibawa kesini dan 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 galianya itu memang sudah disiapkan oleh dukun AS itu gitu loh ya nah jadi disinilah kebun tebu sinilah apa lokasi korban-korban yang dikubur disini gitu loh guys ya nah ini dia ini ini adalah kebun tebu guys ya dan ini kayaknya udah panen ya Pak ya udah sudah panen ya ini kalau kita lihat ya guys dan disinilah lokasi ditemukannya eh para korban-korban ya korban dari dukun AS ini guys jadi disinilah lokasinya disini lokasinya ke pemerinding juga nih guys ya nah jadi disini lokasinya yang ditemukan 42 korban dari dukun AS itu ya guys ya salah satunya tadi tuh yang korban istri si bapak itu tadi ya yang si bapak tukang beca itu nah disinilah ditemukannya disinilah korban-korbannya dukun AS itu nah Pak tadi tuh yang yang warga sempat tahu juga ya Pak ya eh ada ada apa ya apa yang menemukannya Pak ya yang menemukan lobangnya itu iya apa lobangnya itu ya jadi mungkin tercium bau ya ya Pak ya dan juga tadi kata warga juga ada salah satu korban yang selamat ya Pak ya iya betul iya salah satu korban yang selamat dan pernah dibawa kesini dan ternyata korban itu tersadar dan dia lari apa ya lari dengan keadaan bugil ya Pak ya jadi aturannya seharusnya 43 korban kalau korban itu tidak selamat ya Pak ya dan itu apa perempuan ya Pak ya perempuan waduh luar biasa guys nah itulah tapi itu adalah orang luar ya Pak ya bukan orang sini ya Pak ya tidak bisa temui tuh korbannya itu ya guys ya nah jadi guys ini lokasinya guys ya ini lokasinya jadi ceritanya dukun AS itu kisahnya dukun AS itu Ahmad Suparji itu dan disinilah korban-korban itu di dikubur disini ya dan katanya dikuburnya itu dengan tidak memakai pakaian dan kepalanya menghadap rumah dari dukun AS ini gitu ya dan lalu saat korban itu apa dikat tangannya terus apa ditutupin matanya dan itu dukun AS itu menghisap air liur ya air liur dari korbannya ini dan itu korbannya wanita semua oke itu guys ya memang dukun AS ini kisahnya sudah sangat internasional banget ya Pak ya nah disinilah guys tempatnya ya nah oke guys kalau gitu ikuti terus ya cerita kisah dukun AS ini nanti kita akan juga bertemu dengan beberapa orang yang menemukan jasad atau gundukan tanah para korban-korbannya ini dari dukun AS ini ya oke guys thank you ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati